Hai Mbak Sarah apa kabar? Alhamdulillah baik-baik aja. Baik ya, aku boleh tutup poin aja gak sih? Karena banyak pertanyaan dari penonton dan juga dari para netizen. Dari pak bos juga terutama nih. Boleh dikasih tau gak sih siapa sih sebenernya suaminya Mbak Sarah? Karena semuanya pada K-pop. Sekarang ini? Yang sekarang? Di kota Paman Sam di Amerika siapa sebenernya? Gak ada suaminya. Gak? Gak ada suaminya. Oh jadi sekarang lagi single? Dibilang single juga gak, oke. Gini ya, saya tuh punya komitmen dulu. Untuk tidak memasuki privacy. Saya menjaga privacy. Karena orang yang bersangkutan tidak suka dibawa-bawa. Itu bukan konsumsi publik. Do you have a husband now or not? Gak usah bilang nama deh. Rahasia bang. Itu rahasia juga ya. Dulu kan kamu dikatakan sebagai bom seksnya Indonesia. Dulu nih ya. Dulu. Dulu. Sekarang tadi tadi sudah dibungkus semuanya. Di Amerika kamu pasti pakai mini-mini gak? Gak tau. Di Amerika sudah terbiasa. Kalau begitu kan terbiasa. Mini-mini segala macam. Kalau di sana gimana? Di sana ya terserah. Masa tobat ya. Kalau berpakaian gimana ya. Karena berpakaian orang itu tidak bisa dimilai. Oh ini orang pakaiannya begini. Orangnya pasti begini gitu. Gak boleh bang. Iya. Jadi aku ya berpakaian sesuka hati aku aja. Aku tahu cara menempatkan diri aku dimana gitu. Masa aku masuk rumah suci aku pakai bajunya. Ya banyak orang minta gue pakai jazz di kolam renang. Gitu loh. Oke. Kalau begitu kau pindah ke Amerika. How do you make money? You kerja atau gimana? Saya cuma sekolah aja di sana. Saya masih orang Indonesia. Jadi gini. Kebetulan anak aku kan sekolah juga di sana. Ya aku jadi ikut dia aja gitu. Masa yang bayarin siapa? Yang bayarin siapa? Memang saya gak punya tabungan. Ya bagus banget. Albani ganteng banget ya Mbak Sarah ya. Albani ganteng banget loh. Umur berapa sih dia sekarang? 18. 18 tahun. Itu ya bapaknya yang orang timur-timur. Nah itu dia. Sama dia sudah. Sama putranya gubernur timur-timur. Apa? Karaskalau ya. Dulu dikapa dia? So-so gitu. Itu harus cuma hanya keluarga saya aja yang bisa jawab. Oke pertanyaan berikutnya adalah. Saya ini orang terkenal juga di Indonesia. Oh. Wow. Ini beneran. Kenal bener. Cuma kalau saya pergi ke Amerika nobody knows me. Ya kan? Ya. Saya gak apa-apa. Saya itu suka diledakin sama anak-anak saya. Ya. Kalau kita lagi jalan. Kemarin kan tahun ini aja berapa kali ke Eropa. Hei gak ada yang kenal Keki loh ya. Ternyata. Ternyata soalnya kalau di Indonesia dikejar-kejar. Begitu turis Indonesia datang satu bis. Langsung itu bis gak bergerak langsung merapak minta foto. Pertanyaan saya. Lu kan selebriti di Indonesia. Ya. Ya. Di sana jadi migran. Lu perasaannya gimana gitu loh. Karena disini kebiasaan langsung orang imitain foto. Disini kan dikenal lu. Lu jalan di restoran di mall langsung. Para buaya darat melihat goyang kamu jalan aja langsung bingung gitu loh. Waduh bingung. Langsung bingung. Ya langsung. Gimana sih perasanya tinggal di sana terus jadi no body gitu. Ya tiba-tiba menjadi migran diri-diri orang gitu loh. Dari dulu saya punya banyak temen yang orang sana juga gitu yang sering kesini gitu. Jadi mereka tahu saya. Tapi saya orangnya dari dulu tidak pernah merasa kalau saya ini orang yang oh ya saya orang terkenal. Pembikiran gitu. Oke. Saya tidak seperti itu makanya privacy itu sangat penting buat saya gitu. Karena saya pikir oke bolehlah orang mengenal saya gitu. Tapi saya tidak mau terlalu terbuka dalam soal rumah tangga dan lain-lain sebagainya. Karena nanti kalau ada gosip yang kena siapa? Keluarga saya. Ini bukan Sarah yang dulu lagi nih. Oke. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol lagi bareng juga bareng dengan Kimi dan juga Mbak Sarah. Tapi sebentar lagi di Hotman Paris Show akan menghadirkan masyarakat yang ingin berkonsultasi langsung dengan Pak Bos dalam segmen Salam Kopi Joni. Ada kasus terbaru apa dari Kopi Joni? Jangan kemana-mana tetap di Hotman Paris Show. Bekerjarlah sejarah jujur. Jangan hanya karena uang. Kalian tinggal terhadap. Lakiat kecil. Terutama saya yang single parent. Saya sudah ditinggal meninggal oleh suami. Karena saya mempertahankan hak saya rumah saya. Kalian lebih memberikan kepada orang yang mungkin memberikan lebih banyak uangnya. Kenapa kalian tinggal? Terima kasih. 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 Terima kasih.